Pemirsa tim evakuasi gabungan masih terus berupaya mencari main body serta kotak hitam pesawat lain RGT610. Dan untuk mengetahui hasil pencarian basarnas pada hari ini, sudah bergabung dengan kami Cikal Multazam dan Juru Kamera Hariyadi Jamal, serta pilot drone Muhassin. Cikal, bagaimana hasil dari pencarian main body dan kotak hitam pesawat lain RGT610 untuk hari ini? Ya, Dodi, dalam proses pencarian di hari kedua ini atau pada khususnya di perayaan Karawang, ini sudah terkumpul untuk hari ini 22 kantung. Jadi secara total, sejak pencarian yang sudah dilakukan kemarin di hari pertama, ini total 26 kantung yang sudah dibawa oleh tim evakuasi. Namun kami belum bisa memastikan berapa kantung yang berisi bagian tubuh korban dan juga berapa kantung yang berisi puing-puing pesawat ataupun barang-barang yang dimiliki baik oleh awak pesawat ataupun juga dari penumpang. Hal ini juga tadi ditegaskan oleh tim evakuasi atau dari pihak basarnas bahwa kendala-kendala yang terjadi pada pencarian hari pertama jika dibandingkan dengan saat ini, ini kendalanya sudah cukup berkurang jika dibandingkan dengan kemarin. Kalau kemarin ada endapan lumpur begitu yang mengganggu visibilitas dari para regu penyelam, kali ini endapan tersebut tidak terlalu terganggu. Kemudian ada beberapa kendala lainnya yang juga tidak terjadi pada hari ini. Jadi untuk jarak pandang sendiri di dalam air ini sekitar 2 sampai 3 meter dan ini merupakan salah satu jarak pandang yang aman bagi para regu penyelam. Kemudian personil-personil yang dikerahkan pada hari ini pun ditambah, Dodi, tadi ada 12 tim penyelam yang berisi 84 orang penyelam yang melakukan pencarian di bawah air. Namun untuk pencarian di permukaan sendiri ini juga dilakukan sama seperti kemarin dan tadi update yang kami dapatkan khusus untuk penemuan yang dibawa ke posko di pantai Tanjung Pakis ini ada tadi 3 kantung, salah satunya ada tadi berisi bagian tubuh dari salah satu korban yang terkena kecelakaan RASIA JT610. Kemudian tadi kantung yang berisi bagian tubuh tadi dibawa ke posko DVI Polda Jawa Barat untuk diidentifikasi untuk sementara dan langsung dibawa menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk selanjutnya dibawa ke DVI Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta. Kemudian tadi proses pencarian dilakukan hingga pukul 17.00 pada sore tadi ini karena standar operasi yang sudah ditetapkan oleh tim gabungan karena mengingat dengan semakin gelap suasana ini juga tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian tapi perluasan untuk wilayah pencarian ini sudah diperluas dari pada hari ini sejauh 15 mil karena beberapa penemuan ini justru mengarah ke timur di perairan Karawang mengarah ke kawasan Indramayu. Jadi ini karena disebabkan arus air juga yang membawa puing-puing pesawat kemudian beberapa barang lainnya ini terbawa cukup jauh bahkan jika kita hitung dari jarak bibir pantai menuju ke titik lokasi di mana ditemukan beberapa benda-benda ini jarak menempuh durasi sekitar 2-3 jam ini cukup jauh tetapi dengan penambahan personil Basarnas juga dibantu oleh pola air kemudian juga dari tim TNI ini juga memudahkan untuk penyebaran tim pencari atau tim evakuasi itu sendiri kemudian ada beberapa tidak hanya pergerakan di titik lokasi tetapi juga di bagian posko atau di pantai Tanjung Pakis juga masih disiagakan beberapa hal yang pertama adalah posko DVI tentu saja yang untuk mengidentifikasi kemudian 30 ambulans juga disiagakan dari pemerintahan kebupaten Karawang ini karena ada beberapa hal yang pertama Dodi ini adalah untuk arus air sendiri arah angin ini masih mengarah ke pantai Tanjung Pakis jadi disini masih ada harapan bahwa barang-barang atau puing-puing pesawat bisa saja terbawa arus mengarah ke pantai Tanjung Pakis sehingga ini perlu disiagakan beberapa hal kemudian proses untuk pencarian pada hari ini juga dibantu juga oleh warga karena disini mayoritas profesinya adalah nelayan jadi disini juga diharapkan kontribusi dari warga untuk sama-sama membantu jika nantinya ditemukan beberapa barang yang mungkin saja terbawa ke bibir pantai kemudian hal yang paling penting adalah koordinasi antara Basarnas atau tim evakuasi dengan pihak-pihak lainnya kami bisa pastikan disini bahwa koordinasi atau sinergitas yang dibangun antara posko di Tanjung Pakis Karawang juga dengan posko utama di Tanjung Priuk masih terus berjalan dengan baik jadi proses pengiriman barang-barang yang berada atau ditemukan di Tanjung Pakis ini bisa cepat untuk dibawa ke Tanjung Priuk karena disini juga dua helikopter masih disiagakan kemudian belasan perahu karet juga masih disiagakan kemudian empat kapal yang berada di titik lokasi juga terus bersiaga di setiap lokasi kemudian Basarnas juga telah berkoordinasi dengan BMKG Dodi bahwa memastikan kemungkinan besar tenggat waktu evakuasi yang dilakukan selama tujuh hari ini apakah cuaca juga mendukung BMKG juga telah mengkonfirmasi di prediksi bahwa cuaca selama tujuh hari ke depan atau selama masa evakuasi ini juga cuaca cukup mendukung karena ini menjadi salah satu faktor utama kelancaran dari proses evakuasi meskipun pagi tadi Dodi di Karawang ini juga sempat terjadi hujan yang intensitas yang cukup lebat ini sempat memundurkan jadwal evakuasi yang harusnya pukul 6 ini dilakukan pada pukul kurang lebih 7.15 sempat mundur tetapi ke depannya semakin masuk siang, sore hari ini cuaca kembali cukup bersahabat untuk dilakukan evakuasi lanjutan Dodi Ya, jika lalu bagaimana dengan rencana pencarian besok? Ya, Dodi ada beberapa hal yang sama dilakukan pada pencarian hari kedua kemudian dilanjutkan pada esok hari di hari ketiga ini yang pertama adalah tim gabungan evakuasi ini masih terus mengkomunikasikan dengan aparat desa agar mengkondisikan begitu warga untuk tetap membantu pencarian apabila menemukan beberapa penemuan di bibir pantai kemudian akan ada penambahan zonasi nanti 9 zonasi Dodi ini akan menjadi target bagi para tim evakuasi untuk melakukan pencarian baik itu di dalam air maupun di permukaan 9 zonasi tadi akan diperluas sejauh 15 mil ini karena berdasarkan evaluasi kemudian juga perhitungan yang dilakukan pada hari ini tetapi untuk regu penyelam ini tidak diperluas cakupan wilayah pencariannya masih sekitar 2 mil saja atau tidak terlalu jauh dari saat ini titik koordinat jatuhnya pesawat Lion Air JT610 hanya pencarian di permukaan air saja ini yang diperluas sebanyak 9 zonasi kemudian teknologi teknologi juga menjadi salah satu hal atau upaya yang terus dilakukan oleh pihak Basarnas kalau kemarin menggunakan scan sonar ini juga untuk memudahkan deteksi titik koordinat jatuhnya pesawat kemudian juga ROV ini seperti robot penyelam ini juga untuk membantu pencarian baik itu korban maupun barang-barang kemudian juga puing-puing kapal yang tentu saja bisa memudahkan untuk dilakukan pencarian tetapi secara umum penambahan zonasi kemudian perluasan wilayah pencarian komunikasi dengan warga-warga untuk membantu ini menjadi hal utama yang akan dilakukan oleh tim gabungan untuk awal pencarian sendiri tetap seperti kemarin akan dilakukan pukul 6 pagi dan juga akan diakhiri pada pukul 17 kita harap bahwa tidak ada kendala-kendala yang berarti sehingga proses evakuasi ini juga berjalan dengan lancar Dodi baik Cikkal terima kasih atas laporannya pemirsa demikian tadi Cikkal Multazam dan juru kamera Haryadi Jamal serta pilot drone Muhasin melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!